Selamat datang di channel saya. By Chris Sinema Demi berspekulasi properti di AS, pria berkulit hitam ini membeli dua buah bang. Tahun 1939, Garrett kecil bekerja sebagai pembersih sepatu di depan bang. Sembari mengelap, sembari mendengar percakapan si pelanggan. Ketika mendengar nada bicara mereka semakin serius, ia segera mengambil catatan kecilnya. Atau juga, ia diam-diam mendengar diskusi bisnis para petinggi bang. Tapi, seringkali ia diusir oleh penjaga keamanan. Kamu sedang nguping pembicaraan orang kulit putih itu, ya? Ia pun bertanya pada ayahnya mengapa si penjaga keamanan bisa semenyebalkan itu. Ayahnya melihat catatan Garrett. Ternyata putranya memiliki bakat. Tapi ini Texas. Orang hitam tidak bisa mencari nafkah dengan cara orang putih kebanyakan. Malah dapat mengorbankan nyawa sendiri. Namun Garrett kecil dengan kukuhnya berkata, Mungkin aku bisa mencobanya di tempat lain. Tahun 1954, Garrett dan istrinya pergi ke Los Angeles. Tinggal sementara waktu di rumah pamannya. Saat makan malam, sang paman berkata ada satu perusahaan penerbangan sedang merekrut pekerja. Dan ia dapat bantu untuk mengatur jadwal interview-nya. Tapi Garrett berkata bahwa ia datang karena ingin berbisnis real estate. Bukan untuk menjadi karyawan. Sepupunya berkata di sini jarang ada manajer real estate berkulit hitam. Sangat sulit dilakukan. Garrett pun memberitahu niatnya untuk membeli rumah. Lalu menyewakannya. Enis, kau telah menikahi seorang konglomerat kah? Mendengar sindiran pamannya, Garrett malah semakin yakin terhadap dirinya. Setelah mengantar sepupunya kerja, ia mengelilingi rumah orang-orang berkulit putih. Sampai akhirnya ia menemukan apartemen bergaya taman. Tinggal mengumpulkan dana, gedung itu pun bisa terbeli. Tapi biaya renovasinya tidak cukup. Bagaimana ini? Istrinya bilang ia dapat carikan seorang rekan. Mereka lalu mampir ke sebuah klub perkebunan. Bosnya bernama Joel. Seorang kulit hitam yang berbicara tanpa kenal sopan santun. Setelah tak lama berbicara, Garrett pun pergi. Menganggap Joel bukanlah orang yang bisa diandalkan. Tidak bisa bekerja sama dengannya. Lalu ia mendatangi sendiri pemilik real estate, Barker. Tapi Barker membuka harga sebesar 40 KUSD. Karena ini adalah sebuah bisnis. Tentu dapat dibicarakan. Garrett berkata dirinya bisa membayar 30 KUSD di muka. Enam bulan berikutnya baru ia lunasi. Dengan ini maka dana untuk renovasi rumah pun cukup. Meningkatkan rasio pendapatan sewa. Ia telah mengunjungi beberapa blog di sekitar. Banyak orang berpenghasilan tinggi. Seperti dokter, pengacara, dan pendidik berkulit hitam. Mereka sejak awal sudah berkeinginan untuk tinggal di rumah yang rapi ini. Tapi tidak ada yang menyadari pasar properti ini. Mendengar bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk mencari untung. Pemilik real estate mengatakan bahwa Garrett tidak salah. Tapi cara kerja ini tidak sesuai dengan regulasi bisnisnya. Setelah ditolak, Garrett melihat di belakang si bos. Ada sebuah kalender meja pemberian bank. Sebuah ide menarik langsung menghampiri kepalanya. Bergegas pergi ke bank menemui manajer pengurus kredit pinjaman. Tapi teller bank melihat bahwa ia berkulit hitam. Lalu berbohong bahwa sang manajer sedang tidak ada. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya sang manajer pulang kerja. Ia segera menyapa manajer dan mengatakan ingin membeli real estate milik Barker. Berharap bank dapat memberinya pinjaman. Dan juga bisnis ini akan mendapat profit yang stabil serta kemungkinan kehilangan uang yang kecil. Meski mengetahui informasi dari nasabahnya, sang manajer tidak menganggap serius permintaannya. Malamnya, Barker menelpon. Bertanya apakah Garrett menggunakan namanya untuk meminjam dana di bank. Bila itu perkataanmu. Ya, kau benar. Besok pagi manajer ingin kamu pergi ke bank menandatangani kontrak pinjaman. Tentu saja, karena mematuhi peraturan ia tidak bisa menjalankan bisnis besar. Akhirnya, Garrett berhasil menerima kredit dari bank. Resmi memulai langkah pertamanya dalam membangun kerajaan real estate. Kemudian Garrett menyuruh sepupunya untuk mulai renovasi rumah. Melihat ini, seorang tante berkulit putih bertanya. Apa yang kau lakukan? Aku adalah Garrett. Aku sedang merenovasi sebuah apartemen kosong. Jadi, bila anda setuju, tidak perlu persetujuan. Tolong kamu beritahu si orang Irlandia pemilik apartemen ini. Jika ia ingin menaikkan biaya sewa, jangan harap. Garrett pun membalas dengan kabar baik. Bahwa sekarang apartemen ini menjadi miliknya. Tentu saja tante itu tidak percaya. Balik ke kamarnya dengan marah-marah. Tak lama kemudian, teman sepupunya datang membantu. Ketika mereka sedang bekerja sama, ada dua orang polisi menghampirinya. Berkata bahwa mereka mendapat laporan dari penduduk. Bahwa ada orang yang berpura-pura menjadi pemilik apartemen. Beruntung, saat itu Garrett membawa surat ke pemilikan apartemennya. Polisi melihat bahwa surat itu asli. Dan mereka pun tidak bisa apa-apa lagi. Sebelum pergi, mereka berpesan agar Garrett menghormati penyewa apartemen. Malam harinya, Garrett pindah ke apartemen. Dan seorang tante yang melapornya tadi. Merasa sangat malu. Hingga hari berikutnya ia pun pindah rumah. Dan kamar apartemennya dengan cepat mendapat penyewa baru. Melihat peluang bisnis. Barker mengajak Garrett untuk bekerja sama. Melakukan penjualan melalui telepon. Dan kontraknya ditanda tangani ketika bertemu. Dan profitnya dibagi dua sama rata. Menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang berkulit hitam. Garrett selalu mendapat penolakan. Dengan bekerja bersama dengan orang lain. Ia pikir adalah sebuah cara yang oke. Mereka pun membeli lebih banyak rumah. Setelah direnovasi semuanya, langsung disewakan. Dengan cepat, Garrett pun punya rumahnya sendiri. Tapi hal baik tidak berlangsung lama. Suatu hari tengah malam, Barker meninggal dunia. Dan istrinya sangat rasis terhadap orang kulit hitam. Tidak ingin bekerja sama dengan Garrett. Ia meminta untuk membeli kepemilikan saham Garrett di harga murah. Atau tidak akan berbuntut ke meja hijau. Karena kontrak real estate-nya ditanda tangani sang suami. Pengacara berkata Garrett bisa membawa manajer kredit sebagai saksi. Tapi Barker sudah tiada. Manajer itu menggelengkan kepala tidak mengenali Garrett. Garrett keluar bank dengan sangat marah. Emosinya pun dia redam. Karena ia menemukan sebuah trik jenius. Ia harus membeli gedung bank ini. Namun bagaimana, Ia mencari Joel, mengajaknya untuk bersama-sama membeli gedung bank itu. Joel tertawa. Terakhir kali ia datang malah langsung pergi. Tidak ada perhatian sekalipun. Atas dasar apa ingin membangun partnership. Garrett berkata, Kerjasama ini berdasarkan 10 tahun lebih penelitiannya terhadap properti dan keuangan. Ketika mereka berhasil membeli gedung bank itu. Maka apabila bank akan menolak permohonan pinjaman mereka. Para manajemen harus berpikir dua kali. Pada akhirnya ketika melawan pemilik sendiri. Maka si pemiliklah yang akan menang. Joel menganggap ide Garrett tidak masalah. Bisnis ini bisa berjalan. Tapi mereka adalah kaum berkulit hitam. Bagaimana bisa membeli gedung dari mereka yang berkulit putih? Garrett sebelumnya sudah memikirkan matang-matang. Dia akan menyuruh teman sepupunya, Matthew, untuk menjadi juru bicara. Dan dirinya akan memegang kendali di belakang layar. Dalam menjalankan bisnis, harus mengerti peraturan di masyarakat. Seperti bermain golf, pengetahuan finansial, minum birdel. Setelah mengikuti pelatihan dari ahli, Matthew yang tadinya hanyalah seorang karyawan berubah menjadi tokoh terkemuka. Joel ingin meminjam 2 juta dolar Amerika Serikat kepada seorang bankir. Lalu ia menyuruh Matthew untuk mengajak si pemilik gedung bank. Sering-sering pergi ke club golf. Setelah berinteraksi beberapa kali, Matthew dan pemilik gedung mulai akrab. Memanfaatkan kondisi ini, Matthew segera menyampaikan niatnya untuk membeli gedung bank itu. Awalnya, gedung bank itu dijual seharga 2,4 juta dolar Amerika Serikat. Tapi berdasarkan yang ia tahu dari Garrett, tentang surfinya selama ini tentang harga pasar. Matthew menjelaskannya semua kepada pemilik gedung hingga tak bisa berargumen lagi. Akhirnya harga pun berhasil ditawar hingga menjadi 1,56 juta dolar Amerika Serikat. Garrett dan Joel pun sukses membeli gedung bank itu. Lalu meminta lebih banyak pinjaman. Berbelanja di tengah kaum berkulit putih. Kemudian menyewakan rumah dan mendapat uang yang lebih banyak. Kerajaan real estate ini berhasil dibangun. Langkah berikutnya adalah membeli bank. Tahun 1963, Garrett kembali ke Texas mengunjungi orang tuanya. Dia membawa anaknya ke pinggir jalan. Melihat seorang pemuda yang bekerja membersihkan sepatu. Bertanya berapa harga sekali membersihkan. Pemuda itu berkata ia hanya melayani orang berkulit putih. Garrett mendongakkan kepala melihat ke arah bank. Lalu berpikir dalam-dalam. Sekembalinya ke Los Angeles. Dia menemui Joel untuk berbincang-bincang. Dan mengatakan bahwa ia berniat membeli bank di tempat kelahirannya. Selain dapat memperbesar kerajaan real estate-nya. Juga dapat membantu warga berkulit hitam untuk mendapatkan kredit bisnis. Joel menganggap ini bukanlah ide bagus. Risikonya sangat besar. Tapi ia tetap mengiyakan ajakan Garrett itu. Mereka pun menugaskan Matthew kembali menjadi juru bicara. Setelah sukses membeli lagi sebuah bank. Garrett mengubah peraturan pinjaman kredit. Mulai menyediakan kredit bagi kaum kulit hitam di kota. Namun perilakunya ini. Diketahui oleh seorang anak bekas direktur bank, Robert. Mengetahui bahwa bosnya sekarang adalah dua orang berkulit hitam. Merasa sangat dipermalukan. Suatu hari, ia pergi menemui Garrett dan Joel untuk diskusi. Ia berkata ada seorang tak dikenal melaporkan bank mereka atas pelanggaran aturan pemberian pinjaman. Inspektur keuangan akan datang untuk investigasi. Karena orang kulit hitam tidak bisa seenaknya masuk ke dalam bank. Garrett dan Joel pun berpura-pura menjadi petugas kebersihan. Dan menjadi supir. Kemudian mempersiapkan Matthew bagaimana menghadapi para inspektur. Mereka telah berusaha keras memikirkan bermacam ide. Tetap saja menjadi masalah bagi si inspektur. Setiap langkah yang harus diperbuat. Semua mereka arahkan langsung kepada Matthew. Bagaimana bisa tetap gagal. Dan masalahnya masih belum terselesaikan. Matthew pun mengatakan apa yang ia sembunyikan. Ternyata mereka menggunakan seorang hakim. Yang ditunjuk Robert agar bekerja untuk dirinya. Sehingga muncullah pinjaman sebesar 300 ribu USD. Untuk menambal celah-celah ini. Matthew menemukan sebuah ide. Menggunakan nama mereka di bank lain. Membeli semua kredit buruk ini. Tapi terdapat praktik kecurangan dalam hukum. Sekarang Matthew hanya bisa merenung. Sialnya lagi. Para inspektur keuangan itu menutup bank mereka. Dan Garrett bersama Joel. Juga ditangkap oleh FBI. Matthew tidak bisa menahan beban yang diterimanya. Ia mengaku telah memalsukan nilai kredit bank tersebut. Dan secara ilegal memindahkan nilai kredit di antara kedua bank itu. Semua berada di bawah manipulasi Garrett dan Joel. Tengah malam, Garrett dan pengacara mengunjungi senator. Senator berkata, apabila saat acara pembuktian nanti, ditegaskan kembali bahwa orang berkulit putih lah yang berkuasa di bidang ini. Sang senator akan turun tangan membantunya. Ia sudah membatalkan semua tuduhan. Karena bila tidak maka Garrett akan diserbu oleh kaum kulit putih di Texas. Tak lama saat acara pembuktian berlangsung, Garrett tidak berkompromi. Ia mengambil sebuah seragam kerja dan bertanya kepada mereka. Kenapa hanya orang kulit hitam yang menggunakan seragam kerja saja yang dapat pergi ke bank? Setelah acara pembuktian berakhir, Garrett dan Joel difonis pidana 3 tahun. Atas tuduhan penyalahgunaan aset bank. Seluruh 177 aset propertinya, hanya tersisa satu karena berada di bawah nama istrinya. Sisanya disita. Tiga tahun kemudian Garrett dan Joel keluar dari penjara. Keduanya berbicara sambil tertawa. Karena mereka masih memiliki aset properti di Bahama. Ternyata satu hari sebelum Matthew menjadi saksi, dia mengajak Garrett untuk bertemu. Curhat atas semua beban yang ia terima. Jika tidak menaati perkataan senator, maka ia dapat dipenjara 50 tahun. Tapi Garrett tidak komplain. Ia hanya memberikan sebuah permohonan kepada Matthew untuk membelikan dua buah rumah yang saling berdekatan di Bahama. Berkat kedua rumah di Bahama ini, Garrett dan Joel kembali bangkit. Kemudian kembali pulang ke AS. Kembali membeli rumah dari orang berkulit dan disewakan untuk orang berkulit hitam. Film ini berjudul, The Bunker. Diadaptasi dari kisah nyata, tahun 1968. Parlemen AS menerbitkan sebuah hukum mengenai tempat tinggal yang adil. Agar dalam praktik jual-beli serta sewa menyewa rumah. Tidak ada lagi diskriminasi ras, agama, dan jenis kelamin.